Sidang gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi Dodo ditunda hingga pekan depan lantaran tidak lengkapnya syarat kedudukan hukum atau legal standing. Sidang perdana pembacaan gugatan ditunda hingga pekan depan lantaran tidak lengkapnya syarat kedudukan hukum oleh kuasa hukum tergugat yang hadir. Gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi Dodo ini awalnya dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Bambang sendiri adalah penulis buku Jokowi Undercover. Sementara itu teman sekolah Presiden Jokowi Dodo Bambang Sorojo datang ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Bambang menunjukkan ijazah miliknya dan membandingkan dengan ijazah milik Jokowi yang tengah diperkarakan. Bambang menyebut ijazah tersebut asli. Sebelumnya UGM telah memastikan ijazah sarjana S1 Jokowi adalah asli. Pertama yang bertanda tangan adalah Bapak Sopijo. Di sini juga Bapak Sopijo. Kemudian yang kedua, di sini tanggal diterbitkannya 10 Maret 1980. Di sini juga sama, 10 Maret 1980. Nomor berikutnya, di sini 014 garis miring 603. Di sini juga sama, 014 garis miring 603. Fotonya apa? Yang beda sefoto jelas. Foto jelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.